Ada bermasalah ya pada waktu mau berangkat ke Liverpool itu, pas final yang menarik adalah Manar Nidaya itu tuh kayak tertidur, itu kecapean banget, San, atau gimana, San. Dan kamu main dalam keadaan, belum bisa rahat, belum tidur, masih jet lag, itu bisa diceritain detailnya, San. Kamu main melawan staf analis sepak bola profesional, terus juga lawan kamu juga youtuber terkenal, menurut kamu apa kunci kesuksesan utama kamu bisa jadi juara? Tapi kalau saya word baik itu, apakah panas sampai akhir selaga atau kemudian setelah itu ya fine-fine aja. Oke, teman-teman kemarin. Ketemu lagi dengan saya, Katon Dio Biometer Wedia, jurnalis kemarin bola. Kali ini saya akan memancari sesuatu yang sangat spesial, yakni adalah Ihsan Taufik, perusahaan juara dunia FM. Apa kabar, San? Alhamdulillah baik, Mas. Mantap sekali, ya jadi beberapa waktu lalu di Liverpool, Inggris, diadakan kompetisi Piala Dunia Football Manager, dan Ihsan berhasil, dan juga rekannya, Manav Hidayat, menjadi juara yang mewakili Indonesia di kompetisi tersebut, mengarahkan Jerman dengan skor 8-2. Nah, Ihsan ini kan sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia, ya, membanggakan semua orang, jadi idola semua orang. Tapi kita pengen tahu dulu nih, ya, bagaimana awalnya Ihsan menapaki karir yang sekarang, kayak, sejak kapan sih main Football Manager itu dulu yang mungkin teman-teman pengen tahu gitu ya? Saya main Football Manager dari 2023, waktu itu juga ada, kebetulan ada free dari dana, untuk mengklaim Apple Arcade, jadi dari situ saya coba mulai Football Manager. Nah, dari situ, habis itu saya main di FM Touch, di Mac, di Macbook, nah habis itu saya cari komunitas-komunitas yang berkaitan tentang Football Manager, dan bertemu lah dengan komunitas saya di FM, setelah di FM itu, dari IDFM itu, infonya yang di Steam itu lebih kompleks, yang di Steam atau di Epic Games itu lebih kompleks permainannya, Jadi, saya berani mencoba untuk download di Steam, beli-beli gamenya di Steam, ke Football Manager 2023, gitu. Nah, setelah itu, nggak lama setelah itu, 2024 keluar, saya juga beli yang 2024, lalu ada kompetisi yang dibuat oleh komunitas IDFM tersebut, yaitu FMCK, Oh, itu FMCK, dan FMPN, gitu. Setelah sih, nggak apa itu FMCK, FMPN? FMCK itu sebuah I.O. event organizer untuk kompetisi, kalau FMPN itu nama kompetisinya Football Manager Premier League, tapi itu khusus di Indonesia, komunitas yang dibuat. Oke, oke, oke. Lerti ini antara komunitas saja ya? Iya, komunitas di IDFM itu. Nah, kamu waktu itu, mewakilkan komunitas apa nih, San? Waktu itu, kita satu semua sih, satu komunitas sih, kalau di Indonesia itu hanya ada satu doang sih, IDFM itu. Iya, siapapun dibuat ikut. Iya, ada Discord-nya juga, kalau mau gabung ke FMCK, nanti kalau memang belum tahu link Discord-nya, bisa ke Twitter-nya IDFM. Oke, nah, berarti total kamu main FM udah berapa tahun nih, dari tahun berapa tadi? Dari tahun 2003 aja sih, baru setahun sekurang lebih. Tapi udah bisa jadi cuara dunia nih, gitu. Iya, Alhamdulillah kalau udah ada jalannya, Mas. Nah, tapi sebelumnya kamu main game apa? Dan kenapa akhirnya, oke, saya fokus di FM aja deh, kenapa, San? Enggak, sebenarnya sih, selain main FM juga sih, main Mobile Legends juga sih, Mas. Oh, main game yang lain? Main game yang lain juga, main Mobile Legends juga, sama rekan-rekan saya. Iya. Jadi kalau kita lagi gak bisa megang laptop, siang, apa namanya, relax-nya pakai game Mobile Legends juga. Oke, tapi kenapa, kenapa, kan kamu pada akhirnya jawab dunianya di FM ya? Jadi kan kamu fokus banget, kenapa, kamu fokus banget di game itu, apa yang membuat kamu kayak intu-it banget gitu loh di game itu? Oh, jadi itu pas, waktu itu pas, kompetisi aja sih, kan kompetisi itu kan kita kan PVP kan, lawan orang. Jadi ya, ada rasa kita gak mau kalah lah, lawan orang. Jadi kita ulik-ulik aja tuh game FM-nya. Oh, gitu. Gimana taktiknya, segala macem itu, ada rasa gak mau kalah lah, sama juga manusia kan, ada rasa gak mau kalah, jadi kita mengulik game itu. Berarti ada kenikmatan tersendiri ya, apa yang membuat kamu terkini banget sama FM? Oh, itu maaf sih, kalau udah mulai sih, mungkin suka gak bisa berhenti ya, soalnya bikin ya, kalau dibilang bikin kecanduan, ya bikin kecanduan karena kompleks banget sih game-nya gitu. Semuanya ada di situ lah. Ada yang bilang FM itu adalah game sepak bola yang hampir memperdekati real ya, dunia nyata. Kan mustahil juga, maksudnya benar-benar kayak dari segi, kebetulan saya main juga karena kan, kan. Cuman udah lama gak main yang PC, namun yang PC itu apakah benar-benar kayak dari segi kamu mau buat materi latihan di game itu dan lain-lain, apakah memang sekompleks itu? Setuju banget sih, mas. Karena di situ kan ada, kita juga harus ganti staff, terus memanage moral pemain, people management, finance, semua. Jangan sampai klubnya bangkrut juga, ada takeover board juga. Pokoknya ya sekompleks itulah, kayak, ya kita kayak sama sistem manager itu harus seperti apa, main harus seperti apa gitu. Sama supporter juga, keinginan supporter seperti apa harus kita ikutin, atau kalau ada pemain yang moralnya ngambek sama kita, kadang dia ngajak yang lain gitu buat protes. Pokoknya ya people management-nya di situ kuat banget sih. Kamu itu lakuin berapa jam sehari tuh untuk persiapan termimel? Oh jadi pas persiapan termimel itu, latihannya itu kita mengikuti rules dari FIFA E, karena di FIFA E itu satu hari harus selesai satu musim, jadi kita juga latihannya itu sehari tuh harus 8 jam, jadi menyelesaikan saat itu 98 jam, tapi menggunakan tim yang media prediction-nya paling rendah di negara tersebut. Tim yang lemah ya? Tim yang paling lemah di Liga tersebut, contohnya kalau kayak Liga Inggris itu kan kemarin 2024 itu, itu paling rendah kan Luton, jadi kita pakai Luton, gimana caranya biar selesai kita juara di Premier League. Dikasih batas waktu berapa jam tuh sampai? 8 jam selesai. Sampai juara selesai 4 jam? 8 jam satu musim, pokoknya satu musim mau ada cup, mau ada Champions League, mau Liga, semua harus selesai dalam satu musim. Dalam 8 jam terus. Itu persiapan untuk PLD-nya kemarin kayak gitu berarti? Iya. Jadi saya bagi tugas sih sama Bang Manar, kalau saya yang main, Bang Manar nanti pas takeover pas bursa transfer. Kemudian gini, yang mau saya tanyakan, itu tiap hari ada liburi atau gimana? Kenapa, berapa kali sehari gitu? Apanya? Untuk latihan nih, apakah setiap hari 8 jam? Gak ada liburi? Gak sih, latihan sih gimana suka-suka kita aja sih, maksudnya suka-suka kita tuh kalau kita lagi ada jam kosong, itu kita latihan 8 jam. Atau tidak 8 jam juga gak apa-apa, kayak 3 jam. Itu kan ada di game statusnya itu ada udah berapa jam kita main, nanti di save nanti lanjutinnya nanti juga bisa kayak gitu. Yang penting intinya targetnya itu satu musim 8 jam, di game statusnya itu 8 jam. Oh, di game statusnya ya. Iya. Targetnya itu gak harus langsung 8 jam sehari, gak? Iya, iya, iya. Oke, Isan, kita pengen tau dong gimana sih awalnya kamu itu bisa terpilih mewakili Indonesia? Iya, jadi dulu itu ada buka pendaftaran secara terbuka dari PCSI sama dari PCSI lah, tapi dibantu oleh komunitas IDF-nya. Oke. Itu, yang terdaftar, yang daftar itu ada 300 lebih lah pemain, tapi yang terpilih hanya kurang lebih 112, salah satunya dilihat dari jam bermainnya. Oh, gimana tuh, Pak? Ada, jadi, jadi pas mendaftaran itu ada nge-screenshoot jam main di Steam, dikirim, gitu. Jadi yang jam mainnya tertinggi sama ada achievement-achievement tertentu yang harus disertakan. Oh, gitu. Ya, jadi baru bisa terpilih, gitu. Nah, dari 112 itu jadi 13 orang plus 3 wildcard untuk kualifikasi offline. Nah, sebelumnya itu kualifikasi online, dan di kualifikasi offline ini, kita 16 orang itu bermain karim mode. Dan terpilih 8 orang, lalu saya dan Bang Manar terpilih sebagai 2 finalis. Tapi katanya Bang Manar itu sempat hantian nggak terpilih ya, atau kenapa itu? Iya, itu bukan nggak terpilih sih. Jadi dia itu kan kalah pas semi-final. Nah, karena ada satu yang tidak diikut, berhalangan, jadi terpilih sebagai semi-finalis terbaik. Oh, jadi makanya kamu di Euro-1 sama Manar? Iya, pas di final draft, fantasy draft itu. Oh, ngerti-ngerti. Terus saya sempat dengar kabar juga, sempat ada bermasalah ya pada waktu mau berangkat ke Liverpool itu. Ada masalah apa? Sebenarnya sih bukan masalah. Visek kita reject lah, karena ada isu kerusuhan juga mungkin di Inggris itu pas mendekati waktu itu. Tapi Alhamdulillah, tim dari PSSI, dari federasi itu sangat full support banget sih buat kita. Sampai detik-detik terakhir tetap mengupayakan, kita tetap berangkat. Walaupun cuma berdua, tanpa ada tim dari federasi yang berangkat. Amin berapa tuh baru pasti? Pasti dintukan banget, Riff. Iya, hamin berapa ya? Pagi sih kita masih ngajukan visa sih, terus siangnya keluar. Visanya malamnya kita berangkat. 24 jam? Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih? Atau mungkin, berarti itu kurang dari sehari? Kurang dari sehari. Berapa jam tepat itu, kalau boleh tahu, San? Kalau tepatnya sih mungkin sekitar 12 jam. Amin 12 jam ya? Iya, dari kita berangkat. Tapi itu belum terlambat di kompetisi sananya atau gimana? Belum terlambat sih, karena dari pihak federasi pun support kita juga udah bilang ke pihak FIFA bahwa kita akan telat. Dan pihak FIFA, apa namanya? Oke akan hal itu. Jadi, semua udah full support lah dari PSSI-nya, dari federasi kita. Jadi, semua udah diatur oleh mereka. Kita tetap main gitu. Oke, siap-siap. Nah, terus yang menarik adalah pada waktu kompetisi ini, pas di semifinal dan final nih. Semifinal lawan kuat rumah Inggris. Itu gimana kalau kedamanan mengatasi tekanan dari kuat rumah ini? Kita enjoy aja sih di sana, enjoy. Kita juga udah bisa sejauh itu. Dan kita berdua saling percaya sih. Bahwa walaupun kita gak bisa ngobrol dua arah dengan rakyat Indonesia dan tim Nas Indonesia dan komunitas di Indonesia. Tapi kita percaya mereka dukung kita gitu. Oke, iya, iya, iya. Tapi ada kayak saeword-saeword gitu gak sih? Ya banyak ya kalau di sana saeword. Dari Inggris ke Perancis. Inggris bilang ke Perancis kalau di sini tuh ternyata tidak ada kompetisi. Tapi ternyata mereka berdua-duanya juga ngelolos gitu. Waduh ke apa namanya, ke ini selanjutnya, saeword-saewordnya. Untungnya kita kurang ngerti ya bahasanya. Jadi sebuah keuntungan juga lah buat kita. Jadi kita gak terlalu memikirkan apa yang mereka bicarakan. Yang penting fokus aja sama diri kita sendiri gitu. Ama indonesia sendiri gitu. Oke, oke. Nah terus kemudian pas final yang menarik adalah Manar Nidaya tuh kayak tertidur. Itu kecapean banget, San? Atau gimana, San? Oh enggak, itu cuma gimmick aja. Jadi pas mereka saeword-in kita dengan mereka punya supporter. Pas kita udah menang nih, kita udah yakin menang. Kita gantian saeword-in mereka dengan Ah, bosan ini mainnya. Jadi dia sampai ketidur dan gitu. Sampai gimmick tidur gitu. Berarti ini saeword balasan gitu ya? Iya. Oke, oke, oke. Siap. Tapi kalau saeword kayak gitu, apakah panas sampai akhir selaga? Atau kemudian setelah itu ya fine-fine aja? Cuma fine-fine doang? Fine-fine aja sih. Sebenarnya di belakang juga kita tetap ngobrol, tetap salaman. Pokoknya ya itu terjadi sama pertandingan aja sih. Sewer-sewer itu kalau udah di backstage, kita udah ya semua kumpul lah bareng ngobrol gitu. Jadi cuma buat ya seru-seruan juga sih di backstage gitu. Pengalaman apa yang gak terlupakan selama waktu di Gris? Ya, pastinya pengalaman pesanat piala, Mas. Subit. Itu udah pasti tidak terlupakan sekali sih. Semua udah terbayarkan di situ. Nah, itu kan ketemu PSSI sih kemarin tuh. Itu dibilangnya ada ngobrol apa aja sama Pak Ete? Itu sebenarnya sih akan menjadi kejutan sih buat komunitas-komunitas kita di Indonesia. Jadi tunggu aja Mas. Soalnya kita juga masih nunggu FM25. Tapi saya dengar itu kamu pada waktu sampai di Inggris itu telat. Maksudnya ya, dan kamu main dalam keadaan buat bisa rahat, buat tidur, langsung jet lag. Itu bisa diceritain detailnya ya, Pak? Ya, jadi kita datang sampai sana itu jam 2 itu baru landing. Terus dijemput oleh tim VIVI-nya. Dari VIVI kita langsung ke hotel, dari hotel langsung ke stage. Ganti baju aja sih, ganti baju tim Nas. Terus kita langsung ke stage, habis itu langsung foto session dan langsung main. Karena memang harus dimainkan hari itu juga. Kalau untuk jet lag sih, Alhamdulillah kemarin nggak jet lag sama sekali sih. Malah pusingnya setelah sampai di Indonesia gitu jet lagnya. Jadi mungkin karena diporsir ya badannya ya. Badan diporsir di sana, latihan, main 9 jam. Terus review permainan, review game untuk game selanjutnya. Jadi nggak kepikiran sih. Yang penting Indonesia bisa juara dulu gitu. Oke, oke. Jadi setiap segala lelah kamu, kamu tepikan dulu yang penting buat Indonesia nih ya? Iya, saya sama Maner udah, ayolah kita bisa lah gitu. Tapi, sorry, satu lagi. Yang mau saya penasaran ini, kita itu diremehkan nggak sih di dalam dunia football manager ini? Sebenarnya siapa sih yang keunggulan kita ini? Underdog atau gimana sih? Sebenarnya sih kalau kemarin, kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya kita bukan underdog. Tapi dari dunia, kemungkinan mereka melihat kita sebagai underdog. Yang diunggulkan itu lebih dari ke Inggris, Perancis, Jerman sih. Karena di Jerman sendiri pun kemarin itu yang main itu staff analis langsung yang main. Staff analis? Dari klub sepak bola yang di sana. Yang di final itu, manajernya itu staff analis yang dari informasi yang kita ketahui. Terus dari Inggris itu juga youtuber terkenal yang dimana taktiknya juga di konten-kontennya itu di taktiknya digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia sih. RDF taktik. Ya, oke. Kamu main melawan staff analis klub sepak bola profesional, terus juga lawan kamu juga youtuber terkenal. Menurut kamu apa klinci kesuksesan utama kamu bisa jadi juara? Ya, kita udah apa namanya, yakin dengan taktik kita sendiri sih. Yakin dengan taktik kita sendiri bahwa kita bisa mengalahkan mereka karena kita pun udah apa namanya, udah analisa mereka juga. Mungkin mereka nggak nganalisa kita. Jadi mereka kurang di situ. Kita juga dibantu sama tim dari komunitas, dari tim Discord kita saling bantu untuk menganalisa tim lawan, gimana cara mematikannya, gimana cara mematikan apa namanya, pemain-pemainnya dan ya berhasil lah kita. Oke, berarti dari komunitas juga ada bantuan-bantuan sendiri? Iya, pasti. Karena komunitas kita solid kok di sini. Oke, oke. Itu diperbolehkan ya? Waktunya diskusi sama temen gitu yang mematikan di luar peserta itu aman ya? Iya, nggak apa-apa. Karena kita juga itu kan pas break. Bahkan mereka pun pas main aja bisa diskusi dengan orang-orang yang datang. Cuma saya ingin tahu dengan komentar keluarga kalian. Karena kalau keluarga orang tua saya itu kan masih ya kuno gitu ya. Pasti kayak oh main game itu apa gitu. Ternyata kamu dengan main game bisa menjadi juara gitu kan. Gimana hadakan apa-apa dari mereka? Ya, pasti senang banget sih mas. Kalau keluarga, teman terberkat, apalagi komunitas itu mereka senang banget karena kita entah mereka mengerti atau tidak tapi kita udah bawa nama Indonesia jadi dikenal lebih dikenal oleh dunia walaupun sebelumnya dikenal sekarang lebih dikenal lagi dan mulai diperhitungkan dalam sisi esport juga dalam sisi football juga. Hadiah dari Pilihan Dunia FM ini dari Viva ini berapa ya untuk kalian? Kalau itu sih kalau dari Viva-nya itu sih 100 ribu dolar untuk seluruhan ya nanti breakdown-nya itu kayaknya ada di website-nya Viva Oke. Kira-kira udah ada rencana belum? Ini uang bakal bakal mau dipakai apa nih sama apa? Sementara sih buat nabung dulu ya kalau uangnya buat saving dulu ya sambil kita lihat perjalanan ke depannya nanti akan seperti apa kita juga masih belum bisa berpikir jauh dulu sih untuk saat ini jadi kita masih menikmati kemenangan dulu saya sama Manar itu masih menikmati kemenangan dulu kalau memang duitnya itu ya untuk di saving dulu aja sebentar ya siap-siap-siap di saat ini apakah memang fokus di esport sebagai aktif esport profesional atau gimana sih sebenarnya statusnya ini? Kalau saya itu kerja mas di TFTD Kimia Parma Trading and Distribution sebagai Hedge Art ya untuk sehari-harinya jadi kalau main FM ya selingin aja kalau malam gitu malam udah pulang kerja main dulu lah bentar sambil ngopi terus habis itu udah gitu sih awalnya tuh kayak gitu dulu sebenarnya malam gitu tapi dari perusahaan apakah kasih support atau gimana ya karena pasti kan kamu cuti kan jadinya support sih kemarin juga sudah dispensasi sama PSSI kebetulan juga kan saya BUMN jadi dianggapnya tugas negara lah dari BUMN itu tersebut sudah dispensasi juga dari PSSI untuk kita mengajukan lipun jadi ini bukan job tetap ya cuma hobi aja ya iya hobi aja sih main FM itu oke 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 tapi ke depannya kamu mau gimana di sebagai atlet ya saya atlet di sport ya waktu kita profesional apakah akan tetap menggeluti FM atau mau coba game lain gitu atau mungkin ada bikin tim sendiri gitu ya itu kalau bikin tim sendiri sih masih jauh pasti ya masih masih dilihat nanti kalau main game itu ya pasti kita akan tetap main FM karena udah mulai rame juga kan di komuniti kita dan bisa bikin orang mau seneng main FM lah yang penting itu dulu mulai main FM itu yang penting targetnya itu dulu sih pertama yang mulai main FM dengan hype seperti ini kalau untuk game-game lain juga saya main sih kayak Harvest Moon kemarin baru keluar juga saya main Harvest Moon main enarif deh enarif kan kemarin baru keluar itu Harvest Moon saya juga main sih gitu buat yang ngisi waktu luang aja kalau memang kita lagi kosong oke 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 ngomong-ngomong soal kultur game di Indonesia kamu setuju gak sih kalau yang namanya warnet rental PS itu bahkan sarat grassroots dari esports Indonesia itu sampai kendang iya sih apa namanya sangat vital banget sih kalau dari warnet penas cuman kan sekarang kan rata-rata orang udah lebih ke esports mobile game mobile game mobile game gitu sih yang susahnya tuh disitu sih kayak kalau saya lihat dari sekarang orang lebih seneng di mobile game karena kan bisa dibawa kemana-mana gitu kalau warnet atau PS kan mereka harus datang grand talentnya cuman kalau dari grassroots-nya sih udah bagus sih untuk esports ini kemarin itu PS itu gak tau mau bilang apa soal grassroots-esports ada terhomongan gak ditunggu aja itu itu masih silah ditunggu aja oke 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 tapi kalau untuk penghasilan dari dunia esports apakah baru kali ini kamu misal mendapatkan hadiah uang atau mungkin penghasilan lah intinya ya materi dari my game apa kalau sebelumnya tuh yang global ngibit gak global global komunitas itu ada uangnya gak kalau global global komunitas itu ada uang ini sih cuman ya berdasarkan komunitas aja sih kayak ya intinya adalah gitu kalau secara profesionalnya baru kali ini sih karena kita kan di komunitas juga kan sebenarnya kan gak ngincer uangnya tapi ngincer funnya gitu gak ngincer hadiahnya tapi cuman ngincer fatnya aja sih kalau di komunitas toh gak ada hadiah pun kita akan tetap main fun dapet funnya dapet kita bisa kenalan orang baru kenalan temen baru ngobrol-ngobrol gitu pesan dan saran nih untuk temen-temen yang pengen juara di dunia game kayak kamu ini gimana? nah jadi pesan-pesannya itu ya jangan lupa latihan terus ikut komunitas jangan malu untuk bertanya soalnya kalau dari sisi kita kan kita udah punya komunitas football manager ada discord juga namanya FMCK nah join lah kesitu kalau memang mau ikut berkompetisi untuk di FIFA World Cup 2025 tahun depan gitu di FM25 kemungkinan akan ada lagi FM25 jadi ya gabung aja ke FMCK dan Twitter melalui Twitter IDFM oke terima kasih dan pastinya harus benar-benar fokus dan gak boleh tahan jenuh ya untuk berlatih ya sana ya iya harus kita harus ya kita juga harus tahu nakar semana membatas kemampuan kita sih kalau memang kita ada tekad udah pasti gak bakal jenuh tips-tips untuk menghilangkan jenuh gimana karena kan kamu pasti kayak wah saat latihan berapa jam sehari 8 jam sehari itu gimana biar gak kan mungkin ada kayak pengen menyerah tapi kayak ah force ini lagi apa yang memotivasi kamu yang memotivasi saya itu kita boleh lelah tapi kita istirahat aja jangan menyerah jangan sampai kita menyerah kita memang lelah tapi kita boleh istirahat dan jangan menyerah apakah mungkin ada motivasi kayak oh kapan lagi saya membangunkan nama Indonesia ada kayak gitu gak makanya gak nyerah ya pasti ada sih kalau kita ada keinginan untuk apa namanya untuk membanggakan Indonesia kan kalau itu mah udah pasti semua semua masyarakat lapisan masyarakat pasti ingin membanggakan nama Indonesia di gancer dunia dalam porsi apapun gak cuma dalam porsi game lah oke teman kembang itu adalah perbincangan saya dengan Iksan Taufik juara dunia pihak dunia football manager mengatikan lagi perbincangan saya di konten-fakten berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih